Desa Batang Banyu, Kecamatan Banualawas, tahun 2018 ini menjadi salah satu penerima program bantuan sarana lingkungan dari Kementerian Sosial. Desa yang juga merupakan penerima bantuan program bedah rumah ini akan mendapatkan bantuan dana 50 juta rupiah. Dan bantuan dana program sarana lingkungan tersebut digunakan untuk membangun sarana MCK di RT2 desa setempat. Kepala Desa Batang Banyu, Kecamatan Banualawas, Badri, mengatakan pihaknya sengaja mengusulkan pembangunan sarana MCK. Pasalnya masih ada sejumlah rumah warga yang belum memiliki sarana tersebut. Karena masyarakat di September ini ada sebagian lagi yang belum, yang bagi miskinnya, yang disini ke situ belum ada MCK-nya. Makanya kami mandak di RT2 sini. Dana desa sendiri, Pak, apakah sudah mencukupi untuk mencukupi? Dana desa sebagian itu yang belum kita masukkan berhubung ada bantuan pas kita andak di situ tempatnya. Selain Desa Batang Banyu, Desa Habau, Kecamatan Banualawas juga bakal menerima bantuan sarana lingkungan dari Kementerian Sosial. Bedanya Desa Habau justru mengusulkan pembangunan sarana jalan lingkungan. Saat dikonfirmasi beberapa waktu tadi, Kepala Dinas Sosial Tabalong Yuhani mengatakan, ditunjuknya dua desa di Kecamatan Banualawas sebagai lokasi pelaksanaan program, lantaran banyaknya jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan tersebut. Secara bertahap ya, bantuan ini kita arahkan ke desa yang paling banyak rumah tidak layak huninya, yang terpaling banyak keluarga tidak mampunya, paling tidak mengurangi lah bantuan sana. Sehingga keluarga yang rumah tidak layak huni paling tidak sudah bisa terangkat, bisa lebih sejahtera, karena rata-rata mereka dapat PKH, mereka dapat bantuan pangan non-tunai, nah kita tambah ini. Yuhani menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan desa penerima program tersebut ke Kementerian Sosial. Dan ke depan, desa penerima program bantuan bedah rumah lainnya, kembali diusulkan menjadi penerima program bantuan sarana lingkungan. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan. Muhammad Rais, TV Tabalong,